Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertama-tama memang kita baru mengetahui ada perkara di pengadilan negeri Jakarta Pusat, yaitu bugatan perdata yang diajukan oleh Partai Prima terhadap KPU sebagai tergugat. Tentu ada persiwa-persiwa yang mendahuluinya. Partai Prima ini ikut dalam seleksi untuk menjadi peserta pemilu, baik kritikasi administrasi maupun kreatasi faktual, dan dinyatakan oleh KPU tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai peserta pemilu. Dan kemudian mereka melakukan perlawanan ke Bawasi mengikuti prosedurnya. Dan konon kabarnya, saya belum tahu pasti, permohonan merupakan itu ditabulkan oleh Bawasi supaya dilakukan kritikasi ulang terhadap Partai Prima yang mirip seperti apa yang terjadi pada Partai Umat ataupun Partai-Partai lain sebelumnya, baik dalam pemilu yang akan diadakan sekarang maupun dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Tetapi KPU kemudian tidak mau melaksanakan keputusan dari Bawaslu itu. Dan dari sinilah Partai Prima itu mendalilkan ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU. Nah, karena sekiranya ada keputusan Bawaslu itu menolak perlawanan yang diajukan oleh Partai Prima, mereka harus melakukan banding ke pengadilan tinggi tetap usaha negara. Tapi karena dikabulkan, tidak dilaksanakan, atau supaya hukum apa yang dapat mereka lakukan untuk melindungi hak dan kepentingan politik mereka sebagai calon peserta pemilu. Nah, karena itu mereka melihat bahwa kalau ada satu keputusan yang dilaksanakan, diberikan oleh Bawaslu, tapi tidak dilaksanakan oleh KPU, jelas ada satu perbuatan melawan hukum di sana. Dan karena itu mereka mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Nah, jadi ini satu prosedur yang tidak lazim dan tidak pernah terjadi sebelumnya, karena memang pengadilan negeri bisa mengadili seketa partai politik, tapi kaitannya dengan seketa internal partai politik yang harus dimulai dengan mahkamah partai, lalu kemudian kalau tidak puas, mengajukan ke pengadilan negeri dan akan diregister oleh negeri, oleh partai politik. Atau kalau sekiranya permohonan mereka, perlawanan mereka ditolak oleh Bawaslu, mereka melakukan banding langsung ke pengadilan tinggi tetap usaha negara. Ini cara-cara untuk menempuh hal semacam itu tidak ada. Menurut mereka ini, mereka sudah dikutuskan, harus diberikan ulang, tidak dilaksanakan terapi, mereka mau mengadu ke mana? Tidak ada salurannya. Dan karena itu mereka menempuh satu cara yang agak unik, melakukan gugatan perdata. Dan gugatan perdata ini, seperti kita ketahui, adalah sepenuhnya kewenangan dari pengadilan negeri. Dan kalau gugatan perdata, maka ada penggugat, ada tergugat, ada turut tergugat, mungkin juga ada tergugat 1, 2, 3, 4, ada turut tergugatnya. Tapi dalam hal ini, penggugat partai terima, tergugatnya bunggal KPU, tidak ada tergugat 2, 3, tidak ada turut tergugat. Jadi sebenarnya kalau itu sengketa perdata, maka sengketa itu terjadi hanya kedua belah pihak itu. Kecuali ada pihak intervensi, baik tergugat intervensi maupun penggugat intervensi. Dalam kasus ini, tidak ada sama sekali. Jadi penggugat partai primah, tergugat adalah KPU. Dan dalam gugatan perdata seperti itu, dia tidak bisa benar pada pihak lain. Apapun putusan pengadilan, hanyalah berkaitan dengan pihak penggugat dan pihak tergugat saja, tidak bisa membuat implikasi, apalagi menghukum, apalagi melipatkan pihak yang ketiga. Nah, kalau saya pelajari, gugatan ini sebenarnya adalah gugatan perbuatan melawan hukum biasa. Bukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa, yang sekarang ini berdasarkan semak makam agung itu menjadi keunangannya pengadilan TUN. Kalau dulu perbuatan melawan hukum oleh penguasa itu adalah keunangan pengadilan negeri. Sekarang sudah dialihkan ke pengadilan TUN. Jadi, ini juga bukan class action, ini juga bukan gugatan TUN, ini juga bukan gugatan lain-lain, tapi inilah gugatan perdata biasa. Dia harus mendalilkan ada perbuatan melawan hukum. Jadi, seperti kita ketahui, gugatan perdata itu hanya ada dua jenis. Gugatan perbuatan melawan hukum atau PMH, atau gugatan wanpersasi. Kalau wanpersasi, gugatannya dilakukan karena ada ikar janji yang didasari oleh satu perikatan atau oleh satu perjanjian. Ini tidak ada perikatan, jadi dianggap ini perbuatan melawan hukum. Digugatlah KPU ke pengadilan negeri Jakarta Pusat dengan sejumlah petitum. Biasanya kalau gugatan perdata, petitumnya adalah ganti rugi. Atau dipulihkannya hak-hak yang dirasakan telah dilanggar oleh perbuatan melawan hukum oleh pergugat tadi itu. Maka, dilayangkanlah gugatan dan biasa, dieksepsi oleh KPU. KPU mengatakan bahwa ini adalah kewenangannya pengadilan TUN, ke pengadilan negeri tidak berwenang, tapi eksepsi ditolak. Saya tidak tahu kalau eksepsi ditolak, sebenarnya KPU bisa mengajukan banding atas eksepsi itu, walaupun itu jarang sekali dilakukan. Tapi saya sebagai arhokat pernah melakukan banding atas sebuah putusan silah karena ditolak putusan, apa namanya, eksepsinya oleh pengadilan negeri. Dan perkara ini diadili sampai putus. Dan ketika putus, seluruh gugatan itu dikabulkan oleh pengadilan. Mengabulkan gugatan-penggugatan seluruhnya. Dan yang kedua, putusan ini adalah putusan siapa merupakan. Atau pasal-pasal nanya, oipopwa, pefora. Jadi putusan itu bisa dilaksanakan meskipun ada banding, meskipun ada kasasi. Jadi dijalankan lebih dulu. Jarang-jarang biasanya pengadilan mengabulkan putusan serta merta, kecuali dalam keadaan-keadaan khusus. Misalnya, saya sama si A ada pelikatan jual-beli beras. Misalnya, berasnya sudah saya bayar 10 juta, dia harus serahkan. Berasnya satu ton, uang sudah lunas, tapi beras tak kunjung diserahkan. Jadi kalau saya gugat supaya beras diserahkan, maupun banding, maupun kasasi, itu putusan harus dijalankan lebih dulu. Karena kalau menunggu sampai kasasi 3 tahun, berasnya sudah rusak. Jadi pertimbangannya seperti itu. Dan kalau ada putusan wipopwa, bifopwa, pengadilan negeri harus menyampaikannya kepada pengadilan tinggi. Minta izin. Dan saya katakan, mulai hari ini, pemerintah tidak lagi ada urusannya dengan pengadilan. Tidak rekrut. Tidak seserah saya. Siapa mau angkat jadi hakim, bisa. Belakang saya bikin pengumuman. Siapa lulusan UI yang mau jadi hakim, tidak akan dites, langsung diterima. Kenapa? Karena bertahun-tahun tidak ada alung di UI yang mau jadi hakim. Maunya jadi advokat. Mulu. Karena jadi hakim, tidak ada duitnya. Dan dites, dipersulit. Masuk. Saya minta pemerintahnya, buat nama-namanya. Masuklah. Saya cari hakim yang bagus-bagus secara, saya pindahin ke Jakarta. Ada satu perubahan rakyat di pengadilan. Pemerintah tidak mau lagi ikut campur. Administrasi, keuangan, personil. Kalau dulu, siapa jadi hakim agung, serah presiden nama saya. Paling saya ngomong sama Pak Sarwata, Pak, saya mau Artijo jadi hakim agung. Saya mau Abdul Rahman Saleh jadi hakim agung. Saya mau Muladi, saya mau Laica Marzuki, saya mau bagirmanan. Jadi, lho, aku hakim agung. Artijo itu, lihat aja biografi. Saya telpon dia, Mas, sampai mau jadi hakim agung, nggak? Tapi yang benar, lho. Saya katakan, siap. Siap, saya jadi hakim agung. Saya taken surat ke depan. Jadi di hakim agung. Walaupun saya belakangan, saya bilang sama dia, saya gak nyesal mengangkat Anda jadi hakim agung. Berarti jawabannya. Saya bilang, kenapa? Ketanya. Putusan Anda itu sangat sumir. Anda menghukum orang hanya dua halaman pertimbangan hukumnya. Dan asal main hukum. Dan Anda sendiri pernah, ini saya baca di majalah Tempo. Anda bilang, saya ini orang yang paling benci dengan korpor. Saya bilang, orang yang benci dengan sesuatu, tidak menisaran. Saya pernah dicalonkan jadi hakim. Agung hakim MK, hakim ICG. Saya tolak semua. Kenapa saya tolak? Saya bilang, saya gak menisaran jadi hakim. Saya mudah kasihan sama orang. Orang yang mudah kasihan sama orang, gak bisa jadi hakim. Nanti ibu-ibu diadili, nangis-nangis di pengadilan, yaudahlah, berpaksin aja sama orang ini. Saya gak bisa jadi hakim. Itu kritik saya kepada Arti Jo ketika beliau masih hidup. Dan saya bilang, saya yang ngusulkan Anda jadi hakim, saya menyesal mengangkat Anda jadi hakim. Anda main hukum aja. Gak ada pertimbangan hukum yang matang untuk dijadikan rujukan bagi kita semua. Jadi, saudara-saudara, menurut saya, mari kita mendidik madilan. Jangan kita kembangkan isu itu, isu ini, isu ini, ya. Kalau ada begini, oke. Minta dia pengadilan tinggi. Kita lihat, pengadilan tinggi izinkan gak putusan kirimani di institusi Pertorba Bifora. Kalau diizinkan, partai-partai politik, saya juga akan melakukan perlawanan ke pengadilan. Sampai putusan ini selesai dan ingat. Kaya yang mau lakukan, mau periksa silahkan, tapi kaya tidak bisa memeriksa putusan. Kaya itu hanya meriksa etik hakim. Apakah hakimnya ini ada di pengaruhi orang, apa hakimnya disorong. Pertorba Bifora. Mari kita hormati pengadilan. Walaupun kita gak suka, walaupun kita jengkel, tapi kita memperbaikinya itu dengan cara yang benar. Tapi kalau kita kembangkan isu-isu, hakimnya disorong, hakimnya disorong, apa ini, segala macam, tanpa kisur, negara kita ini. Nggak akan maju-maju, negara ini begini terus. Itulah yang menjadi harapan saya bagi kita semua menghadapi kenyataan ini. Mungkin kenyataan yang tidak menyenangkan berangkali begitu. Tapi kita tetap jernih dan kita bangun sistem hukum kita, bangun sistem peradilan kita yang benar. Mohon tidak mengembangkan isu kesana kembali beranak cucu, beranak binat yang akhirnya membuat orang sampai kapon pun tidak pernah percaya dengan lembaga peradilan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.